In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakumkum Sesungguhnya Orang-orang yang berjalan di atas ketaatan kepada Allah Di atas ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dia akan merasakan kenikmatan hidupnya Dia akan merasakan ketentraman hidupnya Karena dia sedang berjalan di atas rel penciptaan Manusia diciptakan untuk beribadah Berarti jalan yang harus ditempuh manusia itu adalah ibadah Dan barang siapa yang berjalan di atas rel penciptaannya Dia akan merasakan kenikmatan hidup Dia akan merasakan kelezatan hidup Dia akan merasakan ketentraman dalam kehidupannya Karena dia sedang berada di atas rel kehidupan Di atas rel penciptaan Sebagaimana kereta api berjalan di relnya Dan mobil dia berjalan di atas asfal Ini adalah relnya Kenderaan-kenderaan tersebut Dan akan terasa nyaman Manakala berada di relnya Demikian juga rel kehidupan manusia Iaitu ibadah Yang dicintai dan diridui oleh Allah Barang siapa yang melakukannya Dia akan merasakan kenikmatan hidup Dan itu yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran Dalam surah Al-Infitar Sesungguhnya orang-orang yang taat Taat kepada Allah Taat dengan aturan-aturan Allah Perintah Allah dikerjakan Larangan Allah dihentikan Mengerjakan apa yang diridui Dan diciptai oleh Allah Baik dalam perintah atau larangan Ketika diperintah Maka perintahnya adalah kerjakan Ketika dilarang Maka perintahnya adalah tinggalkan Hentikan Barang siapa yang berjalan di atas rel Ketaatan itu Allah mengatakan La fi na'iyim Benar-benar berada di dalam kenikmatan Allah yang mengatakan Benar-benar berada di dalam kenikmatan Dan sebaliknya Barang siapa yang keluar dari rel Penghambaan diri kepada Allah Barang siapa yang keluar dari rel Penghambaan diri dan ibadah Kepada Allah Hidup di dalam kesempitan Hidup di dalam sesuatu yang tidak nyaman Hidup di dalam kegelisahan Dan itu yang dikatakan oleh Allah Barang siapa yang berpaling daripada dhikir kepadaku Dan dhikir dalam makna ayat ini adalah ibadah Karena dhikir maknanya dua Berhikir dalam makna yang umum adalah seluruh ibadah dan ketaatan Dan dhikir lisan Dalam maknanya yang khusus Dhikir yang disebut dengan Dengan lisan Barang siapa yang berpaling daripada dhikir kepadaku Berpaling daripada ibadah kepadaku Hidup tidak dan menjalankan ketaatan dan ibadah kepada Allah Berpaling daripada ketaatan Artinya berbuat maksiat Berbuat hal yang tidak diridui dan dicintai Allah Allah katakan Maka untuknya kehidupan yang sempit Untuknya kehidupan yang Sempit Allah yang mengatakan Untuknya kehidupan yang sempit Dan sempit maksudnya Sempit di dalam dadanya Dadanya selalu resah dan gelisah Karena Allah Tabaraka wa ta'ala Menyatakan sempit ini Dalam semua ayat Di dalam Al-Quran Surah Al-Araf Allah mengatakan Orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala Sesatkan Maka Allah Tabaraka wa ta'ala Akan jadikan dadanya sempit Dadanya akan penuh dengan kesempitan Haraja Penuh dengan kegalauan Penuh dengan ketidaktentraman Ini akan dirasakan oleh orang-orang Yang berpaling daripada ibadah Ini akan dirasakan oleh orang-orang Yang tidak mau patuh dan taat Kepada Allah Tabaraka wa ta'ala Maka sekali-kali Jangan pernah kita merasa Sekali-kali Jangan pernah kita mengira Sekali-kali Jangan pernah kita berpendapat Ada orang yang hidup Di atas maksian Kok hidupnya enak Kok hidupnya penuh Dengan kebahagiaan Kok hidupnya penuh Dengan tawa dan canda Dan kita mengira Dia orang-orang yang bahagia Bohong Itu fatamurgana dunia Itu adalah tipuan dunia Allah tabaraka wa ta'ala Telah mengatakan kepada kita Di dalam Al-Quran Wa qawluhu haq Dan seluruh yang dikatakan Allah hak benar apa adanya Dan tidak akan mungkin Lari daripada apa yang Allah katakan Allah katakan Kehidupan yang sempit Sempitnya letaknya di dalam dada Dan perasaannya akan selalu galau Gelisah Tidak nyaman Untuk orang-orang yang berbuat maksiat Maka jauhkan di dalam hati kita pendapat Jauhkan di dalam hati kita penilaian Bahwa orang-orang yang berbuat maksiat Hidup dalam kenikmatan Tak pernah ada dalam kenikmatan untuk mereka Kalau ataupun ada kenikmatan yang secuil Yang akan berakhir dengan Kesengsaraan Kalau ataupun ada tertawa Canda seolah-olah mereka bahagia Hanya permainan di atas kamera Di depan kamera Dan sebenarnya kehidupan mereka adalah kehidupan Yang penuh dengan kehancuran Penuh dengan ketidaknyamanan Karena tidak mungkin Allah salah Tidak mungkin Allah keliru Allah pasti benar Bahwa yang berpaling daripada ibadah Dan tidak berjalan di atas ketaatan kepada Allah Hidupnya tidak pernah nyaman Terima kasih telah menonton!